Salam, Guru Penggerak Koneksi antar materi, yaitu bagaimana membuat kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 tentang pemikiran Kihajar Dewantara Dengan saya, Tafiq Qurahman SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten 2 SD Negeri Bantu Numpu Kerangka pembelajaran untuk modul 1.1, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi Selanjutnya, yaitu demonstrasi kontekstual, eksplorasi pemahaman, dan koneksi antar materi Asas pendidikan menurut Kihajar Dewantara membedakan kata pengajaran dan kata pendidikan Pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin Sedangkan pendidikan, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kontrat yang dimiliki anak Nah, ada pun dasar pemikiran Kihajar Dewantara Kemudian pendidikan bukan tabula rasa Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas menurut saya itu kurang tepat Karena hanya melakukan transfer materi pelajaran Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik Kemudian hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja Oleh karena itu, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Kihajar Dewantara Apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat Nah, yang seharusnya yang saya lakukan yaitu Yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakter masing-masing Yang ketiga, mengembangkan dan menemukan alik kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik Keempat, pembelajaran secara menyeluruh meliputi cipta rasa dan karsa Yang kelima, guru tulus dalam proses menuntun siswa Yang dapat saya lakukan dalam pembelajaran di kelas Sesuai dengan pemikiran Kihajar Dewantara Yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik Dengan menjalin komunikasi yang baik Dan melakukan penilaian diagnostik non-kognitif Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zamannya Yang ketiga, melakukan pembelajaran berbasis aktivitas Sehingga pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik Keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menonton Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitifnya saja Melainkan memperhatikan aspek efektif dan psikomotorik peserta didik Terima kasih sudah menonton video ini Dan salam guru penggerak Terima kasih sudah menonton video ini